Hai assalamualaikum guys kembali lagi di garasi wheel ini ada paketan lagi pesanan saya ini adalah kipas kulpet buat laptop seperti apa kita lihat pengirimannya dengan bubble wrap dan juga masih dikasih kardus ya bagus juga ini ini udah kelihatan ergo stun biasanya kalau kalau emg kok kayak gini tuh yang nggak bisa di adjust ya ya ini aku pilih yang bisa di adjust maksudnya tuh kemiringannya Oke ini dia Ergo stand notebook stand and calling pad ini saya beli di marketplace harganya tujuh puluhan ribu mana mukanya nih Renetang gini Wow ini dia guys Oh wow semoga enggak zonk ini ada apa ini kita keluarkan dulu seperti ini penambakannya nah disini ada kabel otomatis ya ada kabelnya nah ini dia yang dimaksud dengan bisa adjust beberapa ini satu-satunya Oke 1 Hai lalu dua tiga empat ini paling rebah eh ini ding ada lagi ding nah paling rebah segini paling rebahnya segini oke lalu ini yang paling rebah ada pengaitnya ini ini bukanya agak susah jadi ya nah ini yang kedua ini yang ketiga ini yang keempat ini model yang kelima sangat berdiri sekali sayang sekali laptop saya juga gak bisa sampai rebah jadi ya kayak gini gak bisa ya berarti ya maksimal paling segini ini pun gak tau sih ini pake cuman satu dua tiga ini mungkin kita coba langsung ke laptop sebelum kita taruh laptop di atasnya kita pasang dulu pengaitnya ini ternyata kayak gini ya tak kirain kan ada yang bisa ditekuk gini ya nah ini ternyata enggak nah ini pengaitnya tinggal kita masukkan sini lalu ini kita geser ke kanan atau ke kiri nah nanti kita coba ya kebetulan saya di rumah ada dua laptop satu punya itu yang satu punya saya sendiri oke kita coba yang punya laptop saya sendiri ini tak berhubung laptop saya 15,6 inci kita taruh yang paling ujung begitu juga yang satunya udah saya pasang lagi ini sama pasangnya ini dia laptopnya seperti ini penampakan kalau kita taruh di nomor dua paling rebah kalau kita taruh di nomor tiga yang tengah baik gimana ya oh makin oh miring sih cuman yang enggak enaknya ini layarnya punya saya itu enggak bisa direbahin 180 derajat sih nah seperti ini ya enak sih kalau paling ini kan udah maksimal nih ini kalau paling tinggi nomor dua dan ini paling tinggi kita coba kalau yang paling oh enggak enggak gini aja kita coba pakai yang laptop istri saya itu yang bisa direbahin 180 derajat nah ini perbandingannya kalau maka yang layarnya bisa tegak 180 derajat kalau kita lihat dari sini oke kita hidupkan dulu nah lebih enak gini sih kalau bisa tapi ya apa sih enaknya juga sih ini terlalu miring enak sih cuman ya minimal kalau mau yang kayak gini tuh layarnya harus bisa 180 derajat harus bisa ditegakin 180 derajat ini yang nomor dua layarnya bisa diagak majukan dikit ini yang nomor tiga ini yang nomor empat dan ini yang paling rebah oke ini yang layarnya layarnya bisa 180 derajat ini ukurannya kompleksi 14 inci lebih kecil daripada yang Lenovo punya saya kebetulan Lenovo semua sih sekarang kita coba menyalakan RGB ini RGB kita lihat dari bawah seperti ini coba kita nyalakan lampunya ya jadi gak begitu kelihatan nah seperti ini coba dengarkan suara fan nya ini kira-kira jarak 15 cm posisi segini makin menjauh dan ini jaraknya kita pas melihat duduk posisi duduk pas ya kira-kira sekepalalah apakah masih terdengar kalau saya sendiri masih dengeran jelas kalau di HP kalau di kamera yang saya video ini gak tahu sih mungkin juga kedengaran kebetulan studio saya ini juga belum begitu kedap tapi ya lumayan lah nah ini yang terjadi jika kita taruh ke yang paling rebah dengan laptop 15,6 inci jadi yang ujungnya gak ini yang ngangkat yang ini gak ngangkat dikarenakan yang ini itu penyangganya gak sampai sini jadi atasnya itu lebih panjang daripada yang bawah ini kan nah jadi dia gak begitu kuat sih 70 ribuan sih ya ya beginilah kemarin sebenarnya ada sih yang di toko offline sebenarnya ada yang merk Havik tapi harganya 180an ribu saya cari di online gak ketemu sih yang merk itu ya saya nyarinya baru di satu toko online di satu online shop gak tau kalau di toko lain tapi minimal manfaatnya juga ada sih buat apa namanya mendinginkan laptop apalagi punya saya kan 15,6 inci core i5 yang sering buat desain dan juga grafis desain grafis kita coba dulu saya mau nyoba dulu sampai ya semua gajak awet sih untuk anginnya sendiri disini saya bisa merasakan ya sangat terasa sih anginnya jadi ini lumayan kenceng angin angin dari kipasnya itu dan kipasnya cuma ada satu tapi gede ada juga kemarin di online shop itu pilihan yang ada 5 atau 6 kipas kecil-kecil dan di depannya sini ada apa ya kayak subuhnya ini itu kelihatan tertulis digital nah disini pun anginnya masih sangat terasa ini disini depan sini di sekelilingnya pun masih sangat terasa bahkan di selah-selah ini pun masih terasa juga anginnya memang kalau buat desain itu direkomendasikan pakai kayak gini harus ada kipas juga untuk colokannya sendiri USB type A jadi ini kalau biar baterainya nggak boros kan kalau pakai kipas juga kemungkinan lebih boros lagi sih itu kita bisa letakkan disini nanti atau dekatnya laptop itu ada colokan ya jadi colokan HP itu yang kepalanya aja kita colokkan ke yang sini aja nah jadi nggak ikut ke baterai laptop kita ditancapkan dicolokkan di kepala charger handphone lalu dicolokkan lagi ke listrik kepala charger nya itu jadi bisa hemat baterai laptop nya untuk bahan ini semua plastik ini ini kayak ada semacam cuakan dikit yang di kisi-kisinya ini kelihatan kan ya finishing nya melewat melewat tapi ya nggak papalah ini juga ini banget rapopo enek ergo enek rupo disini pun ada colokan lagi jadi kalau misalnya kita colokan ke laptop nah terus disini nanti kita menghasilkan flash disk juga bisa kalau dicolokan laptop laptopnya penuh gimana RGB nya dari bawah yang ini enggak begitu kelihatan oke sekian review saya tentang ergo stun cooling pad seharga kalau enggak salah Rp77.000 ya kalau ada yang mau tak kasihkan link di bawah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys